Halo guys mau pulang dulu mau balik ini sekitar jam 4 atau jam 5an tapi panasnya ya ampun Masya ya Allah panas sekali kalian lihatlah itu terinya aduh nggak tahan apa wih motor tua itu kereta apa itu ya aku kurang ngerti juga kalau merek-merek kereta ini tapi kok kalian tahu komen lah ya merek apa tapi keren nih modem-modem dikit deh kan keren lah itu kan yang kayak gini-gini nih yang buat negara kita tuh jadi nggak maju-maju kalian lihatlah ini redzone udah jelas ya ini gambarnya itu kan udah jelas tuh kereta ya kan tapi itu mobil dua nyelonong aja gitu jadi ini memang enggak memandang status sosial ya yang punya mobil pun suka ngelanggar lalu lintas itu dasar rujak berayan pika Ambon lapis lekit durian ucok sama Allah itu semua nah ini dia Mega proyek Mega proyek Podomoro City ini semacam dua belah mata pisau ya gimana di satu sisi kita sebagai anak Medan itu bangga karena ada itu kereta tua tadi Bro kita bangga karena eh mata kita itu jadi lebih maju ya dengan gedung-gedung pencakar langitnya tapi di satu sisi kita eh gimana ya khawatir takutnya ini jalan semakin sempit gitu kalian yang anak Medan yang sering lewat jalan berupa timpus pasti tahulah pasti tahu kali kalau jalan berupa timpus ini luar biasa macet-macet apalagi nanti kalau ada proyek itu udah dibangun ya kan udah selesai ya mudah-mudahan mereka ada solusi dari pemerintah ataupun ngurus iti-nya oh ya ngomong-ngomong eh kemarin ada yang nanya bang aku pakai spion itu cuma satu ya bener aku cuma pakai satu bener jadi ceritanya gini aku tuh udah beli spion itu sekitar dua atau tiga kali ya tapi sering kepalanya itu apa ya miring kalau kalian pasti pernah lah ngalami kayak gitu kepala spionnya itu kacanya itu miring ya kan jadi kalau sering sering agak males juga makanya tapi next step aku pasti pakai lagi mau rencana cari yang baru lah yang model lain gitu kan walaupun memang di Medan jarang lah ya Raja itu nilang yang cuma pakai satu spion itu jarang tapi tetap kita harus safety dong kemarin sempat ada video viral itu ada orang Medan juga itu dia kena Raja gara-gara cuma satu spion ini memang undang-undangnya memang sudah mengatur begitu hai 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 makhada apa ya kenapanya kakak ini iya boh setelah rumah tangga ini kayaknya jadi serunya jadimotovoker itu kayak gini kadang-kadang kita nemu aja gitu hal-hal aneh hal-hal lucu kayaknya tadi lah masalah rumah tangga itu sampai keluar ke jalan kalau dia nonton ini gak malu kali kalau masukin butuh dulu lah ini tapi mudah-mudahan buat yang lain janganlah sampai jadi konsumsi publik lah ya apa namanya masalah itu tuh jangan sampai keluar gitu mempermalukan diri sendiri keluarga juga ya kan ya itulah tadi perjalanan kita oke makasih banyak buat yang udah ngikuti hari ini yang udah nonton thank you banget aku cuma bisa kasih video yang mungkin next time lebih menarik lagi mudah-mudahan yang udah nonton jangan lupa like dan komennya ya kalau boleh sih jangan lupa juga subscribe jangan lupa subscribe thank you see you on the next video hanya tiga di motovlog go 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton